Assalamualaikum Wr Wb Rahayu Salam milenial Ngaji Budoyo Dulur-dulur NETV Dimanapun berada, Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Disini kita syarat seyan Ngaji Budoyo, Ngaji Tosa Naji Dulur-dulur NETV Dimanapun berada, saya doakan Kepada Panjinengan semua yang Belum memiliki pusaka ageman Saya doakan Panjinengan Bisa diberikan wahyu Bisa diberikan nyandang pusaka ageman Dulur-dulur NETV Dimanapun berada Pada kesempatan hari ini Disini saya akan membabar Tiga buah pusaka Tentunya disini Saya akan membabar Satu persatu pusaka tersebut Nah Dulur-dulur NETV Dihadapan Panjinengan disini Ada tiga buah pusaka Yang tentunya Sebenarnya sudah pernah saya bapar Tetapi kemarin belum saya perjelas Karena juga belum Belum jamasan ya Dulur-dulur NETV Ini sudah saya warangi Sudah saya jamas Ketiga pusaka ini Ini adalah pusaka yang Luar biasa Yang dua itu adalah dari Mantan Kamituwo Yang dua pusaka mantan Kamituwo Yang satu pusaka ini dari Mantan lurah Dulur-dulur NETV Atau mantan kepala desa Jadi saya dapatkan Seperti itu Terus Perabatnya masih ori semuanya Jadi Kita langsung saja Ke pusakanya Ada pusaka apa saja Mungkin kita ke pusaka Yang ini dulu Nah Dulur-dulur NETV Kalau kita lihat Dari Warangkanya Ini adalah Kayunya Ini adalah Kayu termbalu ya Kayunya termbalu Terus disini Dedernya ini kerawangan Ini luar biasa Indah sekali Dedernya kerawangan Indah sekali Dan ini iras Ini iras Ini iras Pendoknya bagus Dan Apa Masih orinya Masih orinya semuanya Ganteng tenanan Pusaka ini Merbawani tenanan Ini seperti itu Gayaman ya Gayaman Solo Nah Dulur-dulur NETV Coba kita Perhatikan Disini ya Nah ini Kemarin kan belum saya jamas Jadi masih putih Nah ini sudah Sudah saya jamas Ini kelihatan Beberapa pamornya Disini Nah Ini ada beberapa pamor Dan ini adalah Terp sekali ya Pusok kolnya Gede Indah sekali Nah terp Coba kita Lihat ya Dari 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 Bismillahirrahmanirrahim Woi Keren Nah Ini Coba kita lepas Plastiknya Kenapa Disini saya plastiki Dari Karena Biar Menjaga Kualitas dari Warangan Biar tidak Cepat Kena karat Jadi seperti itu Nah Bayangkan Pusok kolnya Gede sekali Kandel Gede Geligir Nah Disini Apa Disini itu Ngerawit ya Lipatannya Luar biasa Lipatannya Luar biasa Pamornya Adek Halus Sekali Pamornya Adek Halus Luar biasa Ini masih saya Warangi Lipatannya Luar biasa Ini Lipatannya Luar biasa Lipatannya Mengenai tentang Pamornya Pamornya Halus Sekali Merambut Pusokoni Gede Apa Dapurnya Ini adalah Jalak Ngore Jalak Ngore Gagah Tenanan Gagah Tenanan Ini seperti itu Nanti apabila di dalam video Panjerengan kurang bisa merikmati Panjerengan bisa WA Saya Luar biasa Minta Foto pusakannya Jalak Ngore Seperti itu Detailnya Bisa Teges semuanya Gandiknya Ngece Sedikit ngece Seperti ini Terus disini ada Sendangnya Disini ada sendang nyumbernya Disini ada sendang nyumbernya Bicetan ya Windah sekali Coba kita disini Kandel Gligir Apa Gligir sapi ya Ada Dodo nya Pamornya Muyek Muyek Banyak sekali Ini pamornya Ini Muyek Muyek Luar biasa Muyek Indah Sekali Ngerawet Ngerawet Indah Ngerawet Indah sekali Dulur Iya kan Marni luar biasa Indah Ngerawet Muyek Top Pusak ini Gede Gegah Nah Ini adalah pusaknya Yang pertama Dulur Kita masukkan lagi Terus ini Pucuk aneh ya Pucukannya masih Disini Ini juga ada Apa Rajanya Sedang nyumbernya disini Top Pusakanya Top Terawat sekali Ini kemarin Masih saya putih kan Saya putih Terus saya putus Sorsoranya Terp sekali Jadi seperti ini loh Kalau bisa usahakan ya Habis Warangan itu Kondisi plastik Apabila masih Bisa masuk warangka Dimasukkan Jadi Alih Tiga tahun Empat tahun Tidak akan terjadi Pengkaratan Dibilah Pusaka Jadi seperti itu Oke ini yang pertama Terus yang kedua Ini yang kedua ya Dulu Ternyat TV Warangkanya adalah Ladrang Solo Kayunya ini Kayaknya gimbal Jati Tuman tidak ada Gimbalnya Jati tetapi Tidak gimbal jati Seperti itu Masih Istimewa sekali Nah ini juga Trap ya Seperti ini Kita lihat Pusakanya Ini juga Masih saya plastiki Kan Nah ini sudah Saya jamas Dulu Ternyat TV Maren saya jamas Ada Dua puluhan Pusaka Dua puluhan Keris Yang saya warangi Nah Ini Indahnya ini Ada reliefnya ini Dulu Ternyat TV Relief asli Putut Nah Loknya ini adalah Lok pengging Istimewa sekali Ngerengkolnya Luar biasa Wingitnya luar biasa Ini adalah salah satu Pusaka Pengasian Luar biasa Dulu Nah Ini adalah Pamornya Pamor Srewah Yang satu Keleng Yang sini Tidak Wah Disini ada Pamor merambut Jadi disini ada Pamornya Merambut Wah ini Wingitnya luar biasa Dulu Wingitnya luar biasa Pusaka ini Wingitnya Wingitnya luar biasa Ini seperti ini Original Ini adalah Putut 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 Apa Pandito Wingit sekali Ini adalah Pengasian yang pertama Jadi pusaka Pusaka pengasian Ini Digaya apa Jadi seperti itu Banyak sekali Yang bertanya Mengenai tentang Apa sebenarnya Tujuan pusaka Pengasian itu Dibuat apa Banyak sekali Jadi seperti itu Tapi terlepas itu Semuanya tetap Kita itu tetap Apa tetap Nanting itu tetap Harus Meminta terhadap Gusti yang Maha Suci Jadi seperti itu Pusaka ini adalah Salah satu bentuk Manifestasi doa ya Doa Semoga Misalkan ada beberapa Hal yang Masalah yang kurang Bisa Apa ya Dipecahkan Semoga saja Dengan adanya Pusaka ini Kita meminta Doa kepada Allah SWT Dan akhirnya Masalahnya juga bisa Selesai Jadi seperti ini Salah satu tujuannya Mengenai tentang Pusaka pengasian ini Adalah salah satunya Ini adalah untuk Pengusaha Untuk pengusaha Untuk mencari jodoh Itu bisa Tetapi Disini yang lebih tepatnya Untuk pengusaha Jadi seperti itu Digaya pengusaha Atau Seseorang Yang mengabdi Kepada bangsa Contohnya tentara Ataupun Apapun disitu ya Polisi Itu bisa Karena disini ada Pamor selewahnya Pamor selewahnya adalah Pamor tolak Balak Seperti itu Nah Ketika pamor tolak Balak sudah ada Kan otomatis Mendatangkan rezeki Jadi seperti itu Nah ini adalah Falsawa Pamor tolak Indah sekali Dan ini langkah Ketika kita Berbicara Kelangkaan Pusaka ini Sangat langkah Sekali Langkah Bimpol Ada pengging Ada pengging Lok seperti ini Indah sekali Loknya Lok ngeringkol Ini adalah Lok pengging Dengan relief Disini adalah Putut atau Pandito Semai Ini langkah sekali Langkah Bimpol Ini seperti itu Ini saya mendapatkannya Luar biasa juga Jadi Doyoni kuat banget Ini adalah Pusaka yang ke Dua Telur-telur NTV Kita lanjut Untuk pusaka yang ketiga Tetapi sebelum itu Kita Apa Masukkan dulu ya Ke plastiknya Agar kita bisa menjaga Kualitas dari Warangan Jadi seperti itu Kualitas warangan itu Bagus kalau Dimasukkan ke plastik Seperti ini Bisa Tidak masalah Kita masukkan Yang penting bisa masuk Tetapi jangan dipaksa Ketika tidak masuk ya Telur-telur Terus untuk yang Terakhir Yang ketiga Ini juga sudah pernah saya Babar Tetapi belum saya jamas Kita kelihat Ke perabotnya Perabotnya masih Originalnya Perabotnya originalnya Dan ini Deder Ini langka Sekali Ada penyebutan Deder apa Saya lupa Ini Dedernya indah Sekali Apa langka Pokoknya Dedernya Langka Jadi seperti itu Nah ini Motif ini adalah Langka sekali Apa Alah Alah Lengara Ini apa Saya lupa Jadi langgami Langgam seperti ini Langka sekali Masih tegas sekali Kerungannya masih bagus Indah sekali Dan masih terp Masih terp Pusakannya Ori Dan disini Ini ada Angkanya Seribu Ninan ratus Sembilan puluh Ini adalah Pendoknya Tataan pendoknya Kita lihat ke pusakannya Pasti akan kaget Pendoknya juga Saya pun juga Seperti itu Kita lihat dulu Nah Ini adalah Pusaka pengasian Yang ke Dua Bentar Saya lepas dulu Plastiknya Nah Ini apa Loknya ini Kalau kita Hitung ini adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lok Tujuh Apa Jaran Goyang Nah Indahnya disini Durur Pusaka ini Disini ada Rajahnya Putri Kinurung Nah Disini Ini ada Rajah Putri Kinurung Dan ini Tingilnya ya Jadi seperti itu Untuk Jaran Goyang Ini adalah Jaran Goyang ini Istimewa sekali Belahnya gede Famurnya Ini adalah Wengker era Majapahit Ini pusaka Wengker Pusaka ini Wengker era Majapahit Gede Indah sekali Disini Disini juga ada Nah makanya Ini saya bukakan Disini ada Salah satu Bukunya Nah Nah ini Oke Nah disini Ini kita Kita sandingkan Dengan Jaran Goyang Ini adalah Pusaka Jaran Goyang Lok Tujuh Dengan ricaannya Seperti ini Gandek Terus Bijetannya Seperti ini Lugas Sama Terus disini Ada ripandannya Disini ada Ripandannya Atau Tingil Loknya Lok Tujuh Indah sekali Pelek Pusaka Jaran Goyang Ini langka sekali Goleh-goleh Aneh-angil Sekali lagi Kita mencari Pusaka Jaran Goyang Itu sulit sekali Jarang sekali Apalagi dengan Langgam sebesar ini Pamornya istimewa Ya toh Pamornya istimewa Muyek Ini juga Pusaka pengasihan Pusaka pengasihan Kuat banget pengasihan Luar biasa Sekali Pamornya kanan kiri Full Seperti ini Dan indah tenanan Sama Hampir pucuk-pucuk Anis Sama Belejet Nah ini gandeknya Ngece Ngkalk gerang Indah sekali Seperti ini Ini kemarin juga Ada yang tanya Kok dimaharkan Dimaharkan Saya maharkan Saya alih rawatkan Ketika memang sesuai Ya dulur-dulur Karena kenapa Sekarang mendapatkan Pusaka agaman Sulit sekali Dulur-dulur Sulit sekali Jadi seperti itu Sulit sekali Tidak mudah Apalagi Apa Terah-terah dari Mantan lurah Mantan kami itu Jadi seperti itu Sudah sulit sekali Seperti itu Nah Ini adalah Ketiga pusaka Ya dulur-dulur Semoga bermanfaat Pembaharannya Pamornya Pull Pendaringan kebak Cuman tiban ya Eranya adalah Wengker-wengker Ira Majapahit Jadi Pembuatannya itu Di Wengker-wengker Ponorogo Eranya Paswada waktu Adalah Ira Majapahit Luar biasanya Pusaka Ponorogo Top Jaminan top Ini seperti itu Gede Rikiani tegas Masih utuh Sepuh Nah ini loh Pusaka-pusaka yang tus Itu adalah Pusaka-pusaka yang langka Tangguh utuh Sepuh Top Nah Seperti itu Terima kasih Semoga bermanfaat Saya doakan Sekali lagi Kepada Panjenengan yang Belum memiliki Pusaka Ageman Panjenengan Segera diberikan Pusaka Ageman Dengan doa Panjenengan Saya akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Salam Melenial Ngaji Budoyo Selamat menikmati